hai 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 yang berada dari target itu kita mulai ini sudah dikaji sama sampai-sampai 29 Mei itu dengan hasil secara defacto itu 351.447 penduduk yang sudah jadi ini secara defacto defacto berarti penduduk ini berdomisili di Kabupaten Pagi Hai dan sisa dari penduduk yang belum melakukan secara online yaitu sekitar 1.200an sekian itu nanti ini akan di janjus secara pendaftaran di bilan 70. Metode pengumpulan pendaftaran itu tetap melibatkan partisipasi masyarakat jadi kita memerlukan tenaga sekitar 1.200an sampai 1.300 mereka akan berduga sekitar kirim ke RT-RT ya jadi kebanyakan mungkin satu petugas sekitar 5-6 RT diberi waktu sekitar 15 hari menyerahkan dokumen ke masyarakat yang belum melakukan sesuatu nanti dalam tiga waktu 15 hari itu dokumen akan kita ambil yang tentunya sudah diisi oleh mereka jadi karena adanya protokol kesehatan yang mengharuskan kita bekerja sesuai dengan protokol kesehatan jadi kita tidak melakukan wawancara face-to-face jadi sistemnya besok adalah 20 drop off jadi kita nge-drop dokumen ke masyarakat yang belum melakukan sesuatu online mereka mengisi nanti data itu tersebut dikembangkan jangka waktunya Pak? 15 hari di belanja kembangkan jangan lupa subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati